Rangkaian elektronik yang kedip lampu ini berguna untuk semacam ini ada tips mungkin penting bagi pemula peralatan yang kita gunakan ini ini adalah solder ini halus bersih ini halus bersih kalau kau tahu untuk pemula pasti pagnetan yang kedua ini panel timah timah ini harus mengkilap beli yang mengkilap ya jangan yang gusam ini kalau mengkilap ini bagus yang ketiga ini resistor untuk pemula warna gelang kan sulit ya mungkin enggak enggak sempat belajar ini ada tipsnya kalau beli pisahkan kalau beli jangan maksudnya gini kita beli satu kilo itu dua buah untuk yang lain misalnya 56 kilo 13 buah jadi jangan samakan saya akan aja nanti kalau mau restore satu kilo kita tinggal lihat nota-ah itu aja oke mungkin yang kemarin kita sudah membuat kedip lampu dengan apa itu flash ya sudah dengan relai sekarang kita dengan rangkaian elektronik peningkatan hai 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 kalau dengan gadget yang pertama ini jantungnya ya hai 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 isi ne555 ini saya beli dengan harga tiga ribu rupiah di daerah saya dan yang kedua ini ini adalah songket ini seribu rupiah ketika ini resistor ini satu kilo ya tapi warnanya begini ini percaya deh ini satu kilo yang ini 56 kilo ini 56 kilo ini satunya 100 rupiah yang terakhir ini ini harganya 250 nah elko 35 volt satu mikro ya oke dan PCB lubang ini kalau beli besar itu harganya 7500 tapi ini bagian kecil aja oke jadi total mungkin kalau ini enggak kehitung cuma 3404 setengah oke langsung kita yang ini cari kaki yang nomor satu dulu oke ini kan ada tanda tanda ini berarti nomor kakinya ini awas ya angkanya jangan kebalik nah berarti 6 kaki nomor satu ini 12345678 oke udah ngerti loh bacanya berlawananlah jarum jamnya Oke kalau udah tahu kalau belum tahu yang jari di internet banyak oke pertama kita masukkan songketnya ya songket ini penting kenapa karena setiap pemula kebanyakan isinya mati duluan karena kepanasan soldera oke oke ada tanda ini langsung kita masukkan masukkan seperti ini lalu kaki nomor satu kita bengkokkan nah seperti ini oke kemudian elko ini ada yang main tanda min ya tanda ini dapat kaki nomor satu oke kaki nomor satu kita bengkokkan terus kaki yang belas dapat kaki nomor dua oke oke dan langsung kita luruskan ke kaki nomor enam nah seperti ini terus nomor dua kita sambung ke nomor enam kaki nomor enam oke setelah itu kita klik ke resistor ini biarkan dulu nah kita gabung dulu resistornya nah kita soldera nah setelah itu potong salah satu kakinya terserah mau dipotong kita potong hasilnya seperti ini kita teguk nah seperti ini kita masukkan untuk yang satu kilo ya satu kilo kita masukkan ke lubang nih nomor 8 untuk yang 56 kilo kita masukkan lubang yang nomor 6 kita masukkan lubang yang nomor 6 yang tengah kita langsungkan lubang yang nomor 7 oke hasilnya seperti ini setelah itu kita balik nah ini dapat kaki nomor 8 ini yang satu kilo ya kita masukkan lubang yang nomor 8 ini dapat kaki nomor 6 yang 56 kilo oke oke setelah dilampikan hasilnya seperti ini mau siapkan kabel merah kabel merah kita dapatkan kaki yang nomor 8 nah seperti ini kabel merah dapat kaki nomor 8 ya untuk kabel hitam kita dapat kaki nomor 1 kalau sudah begini kita tinggal memasang ininya nah ini ada tandanya ini ya ada tandanya coba antam ini nah kita ini juga ada tanya sudah mau di sini ya tapi kami bisa pemain kami mungkin ini plus ini jusan lampu ya yang ini main ini plus lampu led nah ini saya gabung yang putih dapat hitam yang merah dapat kuning ketekan, mari kita coba ketekan, ketekan 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 Silakan komentar Selamat mencoba Semoga berhasil